Selamat malam semuanya, saya Jalal, mantan Mas Choui. Kenapa mantan? Karena udah lulus. Alhamdulillah. Akhir-akhir ini, leilai tukar rupiah melemah terjadi karena dua faktor. Yang pertama yaitu faktor eksternal, dan yang kedua eksternal. Eksternal itu apa aja? Yaitu terjadinya krisis di Argentina dan Turki. Berikutnya, faktor internal adalah impor. Handphone, laptop, bahan baku lainnya, semuanya dari impor. Yang paling farah, yang paling parah, itu adalah impor minyak mentah. Kenapa itu bisa terjadi? Pemerintah mengakomodir kemalasan masyarakat Indonesia dengan kendaraan bermotor. Itu maksud motor dan mobil. Kita kemana-mana keluar pakai motor atau pakai mobil, itu adalah konsumsi terbesar dari minyak. Udah mobilnya impor, motornya impor, BBM-nya dibantu impor lagi. Dan akhirnya menjadikan neracat perdagangan itu divisi. Nah, kalau begitu salah siapa? Apakah pemerintah mengajurkan menggunakan kendaraan bermotor atau kendaraan umum? Hal yang unik lainnya, justru itu sekarang itu di media sosial itu banyak gerakan untuk belajar menjadi impor. Saya sangat jarang melihat itu seminar-seminar belajar menjadi seorang eksportir. Nah, itu salah satu masalahnya. Jadi akhirnya ya masyarakat dengan iming-iming yang luar biasa lebih memilih menjadi impor. Karena pertama dunia lebih cepat, dan yang kedua, yaudah barang datang tinggal jual, habis itu beli lagi. Nah, ketika kita membeli barang itu barang impor tadi, negara lain kagak mau membeli pakai rupiah. Maunya itu, pasti pakai valuta asing. Nah, dua barang yang paling berharga untuk bisa membeli dari negara lain, itu adalah emas dan dolar. Nah, jangan kaget, ketika rupiah melemah, konsumsi kita semakin meningkat dengan barang-barang impor, ya itu resiko. Resiko dari perdagangan global itu sendiri, yang berujuk pada melemahnya yang tukar rupiah. Belum lagi yang terakhir itu, ketika transaksi buat shipping di Pelabuhan, maunya yang dari kapal-kapal dari asing itu menggunakan dolar, ya mau menggunakan rupiah. Kembali lagi, ingin rupiah menguat ya mulai dari diri sendiri, untuk mengurangi produk-produk impor, sekaligus bagaimana untuk menjadi eksporter yang baik. Ya, berusaha lah jadi eksporter yang baik. Terima kasih.